Intro Hai semua gua wasa Setelah kemari kita bahas S23 abal-abal yang bikin puyeng dan gua jadi ngecengin Sekarang ada S23 lagi yang lebih bener nih Yaitu adalah E-Tel atau A-Tel kali ya sebutannya S23 Nah buat temen-temen yang belum tau E-Tel ini tuh sebenernya masih satu naungan perusahaan Sama kayak Infinix dan juga Techno yang kemarin sempet gua bahas Nama perusahaannya adalah Transient Holding Yang merupakan produsen mobile Cina yang berbasis di Shenzhen Gua sempet bingung sih soalnya tuh udah banyak yang bahas juga handphone ini Tapi masih banyak aja dari temen-temen yang minta gua ikutan bahas Dan ternyata emang ga heran setelah ada drama sih sedikit pas mau ngebeli ini handphone Yes pas tau ya pertama kali launching ini kan mereka ngadain flash sale gitu lah Gua tuh pengennya beli yang warna putih karena selain ya emang gua seneng warna putih Dan ngeliat temen-temen lain yang udah pada bahas juga Tapi ternyata yang dijual duluan itu yang warnanya hitam Lah tapi ini kok gua ngeliat temen-temen bubanyakan bahasnya warna putih gitu ya udahlah mungkin mereka emang dikirimin Setelah cek-cek lagi juga e-commerce lain Buset ini handphone juga harganya jadi banyak yang ngejual dengan harga resell lebih mahal Fix ini handphone tuh berarti sempet goib ya Sampai akhirnya ini handphone dikirimin sama sellernya Ya sellernya ya itel itu sendiri ya itel ofisial gitu loh Balik lagi kalo misalkan kita ngomongin yang warna hitamnya Menurut gua pribadi tuh emang bagusnya yang putih ini sih Soalnya ada two tone di bagian kameranya sini kan warna hitam Walau sebenernya putihnya juga ada gimmick tambahan sih menurut gua juga agak ga guna Yaitu bisa berubah warna kalo kena sinar matahari atau sinar UV Gua bilang gimmick soalnya ya ujung-ujungnya juga handphone kan dipake sehari-hari itu pake casing Walau casing bawaannya kita juga dapetnya yang transparan dan hard case Tapi handphone ini beneran worth to buy banget di harganya sejutaan kecil Gua kemarin dapet pas flash sellnya di harga 1 jutaan lebih sedikit aja 1,2 lah Kedapetan yang RAMnya 4GB internalnya 128GB Jadi ini adalah varian yang paling basic atau paling murahnya Jangan ngarep isi boxnya itu bagus ya Karena pas dateng juga ekspektasi gua tidak tinggi-tinggi banget Jadi biar jatohnya itu ga sakit-sakit banget gitu loh Isi di dalamnya sih komplit semua Walau aur-auran lah bisa dibilang ditaro begitu aja semua kelengkapannya Chargernya ada walau cuma 10W Kabel data juga ada Type-C pula Dapet anti gores yang udah kepasang Serta kertas-kertas manual dan juga garansi Juga ada PET SIM card injektor Nah ini handphone murah sejutaan yang mestinya tuh Harusnya dicontoh sama brand sebelah sih yang gede ya Anggapnya brand X lah Kemarin kan mereka juga launching handphone murah Tapi masih pake micro USB Harganya juga mirip-mirip sama Itel ini Tapi Itel bisa ngasih yang kekinian ngikutin perkembangan zaman Masa iya sih tahun 2023 tuh masih aja pake micro USB Kalah sama raket nyamuk Atau bahkan jepitan bulu mata bini gua yang udah pake Type-C But overall itulah ceritanya ya di awal tentang handphone ini Kita balik lagi aja ke handphone yang kita bahas ya Pas pertama nyalain memorinya itu yang kemakan cuma 13GB aja Dengan total sistem yang terpakai di handphone ini 12GB Terus aplikasi di Playstore nya juga cuma 24 aplikasi yang minta diupdate Nggak banyak Android dari awal beli Sayangnya kita tuh kedapetannya yang 12 Bukan Android 13 Dan soal update software gimana ke depannya Gua nggak tau deh Nothing to lose aja paling kenanya ya guys Anggap aja cuma bisa update ke Android 13 gitu Sekali doang updatenya ya Intinya nggak usah ngarep tinggi-tinggi banget Kalau tau-tau Androidnya bisa nyampe 15 gitu 2 tahun Malah seneng kan jadinya Tapi kalau mentoknya di 13 Yaudah lah Nampil juga harga Android sejutaan kecil Terus handphone ini juga termasuk enak dan aman Buat dipake sehari-hari sebagai Android entry level Curiga gua di awal sih Selain karena chipsetnya yang bisa dibilang standar dikasihnya Jadi nggak jelek ya Kita tuh dikasih layar yang resolusinya masih 720p Makanya kerja si prosesor ini nggak berat-berat banget Tapi walaupun kita dapet 720p Kita tuh dikasih refresh rate-nya 90Hz Tidak maksain 120Hz Ini kenanya tuh level up banget Di kalangan-kalangan tertentu Yang emang terbiasa pake handphone murah Atau handphone budget Layarnya 720p Tapi yang biasanya refresh rate-nya tuh 60Hz aja Ngomongin chipsetnya sendiri sih Pakainya Unisoc T606 Dipaduin sama RAM-nya 4GB Yang bisa di-expand lagi 4GB Skor Antutu-nya gua ngetes dapet 256 ribuan Dan PCMark dapet 7486 poin Kerennya lagi Gyroscope-nya ini menurut gua sih ya Menurut gua ini hardware Soalnya liat aja nih Pas main PUBG juga bisa dimainin Cuma agak geter-geter Jadi tetep aja Menurut gua sih mending dimatiin Untuk game berat kayak Genshin Impact Gua tidak ngetesnya disini Selain download gamenya juga Makin kesini makin malesin banget ya Gigabyte gede banget gitu loh Gua sih sadar diri aja Kalo punya handphone sejujutan kayak gini Udah lah mainnya tuh game-game lain aja Yang apa ya Yang ringan-ringan lah Macem ML Clash Royale Ataupun Roblox Ya aman-aman aja Game-game kayak gitu aja lah Panas handphone ini Juga gak berasa-berasa banget Pas gua cobain beberapa game Selama hampir sejam Soalnya tuh Back covernya juga ini kan Selain plastik ya Atau polikarbonat Dan ini Kalo temen-temen tekan-tekan Ini tuh berasa ada rongganya Gak padet banget Jadi kayak gak langsung nyentuh Mesin atau gak langsung nyentuh Baterainya gitu Jadi ya mungkin emang ada hawa gitu dikasih ya Gak langsung kena cover belakangnya Si panasnya itu Fingerprintnya tuh sama tombol power di sebelah kanan Sim tray-nya favorit nih Kebanyakan orang Dedicated bisa nampung 2 nano sim Plus 1 micro SD Speakernya masih single pastinya Dan masih dikasih juga jack audio Posisinya ada di bawah sebelah kiri sini Yang PR sedikit dalam prakteknya Kalo misalkan temen-temen mau pake jack audio-nya ini Pake headset Orientasi handphone itu diputer aja dari yang biasanya Balik lagi ke layarnya Selain yang masih 720p Tadi gue bilang Itel S23 ini Kamera depannya masih pake modelan teardrop Dan bezel bawahnya masih lebih tebel Panelnya sopasti IPS Dan agak susah sih sebenernya Mau ngeliat layarnya kalo di bawah Trik sinar matahari langsung Eits Tapi tidak boleh protes Harganya juga udah murah segini Gimana kita bisa nge-adaptasiin Maka handphonenya aja Dari sisi baterai Kita dikasih kapasitasi gede 5000 mAh Buat screen on time-nya lumayan bagus Nih gue ngetes dapet 8 jam Lebih banyak Kalo diterusin Nyampe ini mas 9 jam Tapi buat nge-charge-nya Mohon dimaklumi ya Karena handphone ini Balik lagi Biasa-biasa aja dalam pengisian dayanya Jadi makan waktunya lumayan lama gitu loh 1% sampe full Itu makan waktu 2 jam 40 menit Kalo dalam sekonnya Kita gak sambil mainin handphonenya Tapi kalo dipake Mungkin ya Mungkin bisa jadi 3 jam lebih nge-charge-nya Nah cuma ada kerennya lagi Handphone semurah ini Punya auto-cut daya Pada saat nge-charge Ada nih datanya Gue nge-charge tuh sampe ketiduran Dan posisinya dia tuh udah full Tapi dia nge-hold dulu Daya masuknya Sampai akhirnya mungkin Baterenya turun ke 99,9% Terus di-open lagi Dayanya biar bisa masuk Gitu-gitu aja terus Sampai akhirnya Casan kabelnya ini Dicabut Keren loh ini Buat handphone Di harga segini Di sektor kamera Kita dapet lensa depannya 8MP Dan kamera belakang Tulisannya sih ini 50MP Tapi emang bener 50 ya Di iklannya gitu loh Tapi jangan mentah-mentah Diterima Aslinya kan ini Cuma interpolasi aja Kamera standarnya Atau utamanya Itu sebenernya Itu cuma 12MP kok Dan yang 50MP Kalo mau diaktifin Ya tinggal pilih Menunya yang Ultra HD ini Menu-menu kameranya Seluruhnya tuh ada segini Ada lumayan banyak Oke Buat hasil kameranya Di mata gue Sebenernya sih Kenanya biasa aja ya Tidak jelek Tapi segini tuh Hitungannya ya Kalo ngeliat handphone Harga sejutaan Bagus Apalagi mode Super Night-nya Beneran bisa bikin Gambarnya lebih terang Dan agak Lebih detail Sedikit sih Sedikit doang Cuma PR-nya Bener-bener nih Cuma satu PR-nya Tangannya mesti stabil Soalnya nih handphone Kan gak punya Ace Ataupun OIS Jadi kalo temen-temen Ngambilnya yang Night Mode Yaudah ditahan sebentar Jangan goyang Terus ngecek hasil videonya Juga gempa guys Ya gimana Tangan kita Latihan stabil aja sih Sebenernya Cuma ya Untuk hasil videonya Emang gak HD-HD banget Keliatan ya Walau resolusi maksimalnya Nih masing-masing Depan sama belakang Bisa mentok Di 1080p 30fps Kesimpulannya Ini handphone sejutaan Menurut gue Masih oke banget Dipake harian Di range harganya Layarnya gak masalah 720p Karena mata juga Masih fine-fine aja Ngeliatnya Kecuali di outdoor Yang trik banget Gak bikin mata kita sakit Sampai masuk ke rumah sakit Buat dilasik Kayak gitu-gitu Enggak Kameranya juga Biasa aja Kenanya Tidak jelek ya Mengingat harganya Udah sesuai Pas lah ibaratnya Update OS Ya balik lagi Nothing tulus Kenanya Kalo mau bisa dipake Jangka panjang Ya Maksudnya kalo temen-temen Maunya Android jangka panjang Ya siapin dana Juga agak lebih Jangan belinya Apple ini Handphone ini tuh cocok Buat jadi handphone admin Sekarang mbak-mbak Ataupun abang-abang ojol Karena layarnya juga Bukan AMOLED Jadi berisiko cepet Shadow Atau Cepet burn innya Itu minim Cuma ya Kalo dibuat trik sinar matri Kan jadi agak Susah keliatan Ya diatur posisinya aja Bisa lah Gak usah Gak usah ribet-ribet banget Bisa lah pokoknya Soalnya harganya udah sejutaan Atau Handphone ini Kenanya Android entry level Yang cocok sebagai Temen iPhone Temen-temen Yang mungkin lagi Mau coba hijrah ke Android Tapi gak mau Ngeluarin dana Atau kocek Yang gede-gede banget Soalnya segini aja Sejutaan lebih sedikit Ini udah termasuk Cukup lah Untuk kita tau Android itu OSnya kayak gimana Dan bisa diapa-apain aja Paham ya Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye-bye Cheers Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya